Pengamanan di sekitar Mako Brimob hingga siang ini terus ditingkatkan menyusul kerusuhan antara tahanan dengan petugas. Kita akan langsung bergabung dengan Nadia Atmaji untuk informasi langsung dari depan kompleks Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Nadia, bagaimana perkembangan situasi terkini di Mako Brimob saat ini? Maria, saat ini saya berada di sekitar dari Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Situasi terkini adalah pengamanan terus diperketat sejak malam tadi saat kejadian. Dapat dilihat di belakang saya ini merupakan aparat kepolisian dari Brimob. Ada belasan aparat yang ada di sini tetapi ada di rumah sakit, kemudian ada juga di kawasan sekitar sini. Masih banyak yang berjaga, tidak hanya di sini saja tetapi di sekitaran Jalan Muhammad Yasin, tempat lokasi dari Mako Brimob berada. Berdasarkan pantauan kami tadi sekitar pukul 8 hingga saat ini ada sejumlah mobil, baik itu ambulans maupun juga inafis yang masuk ke dalam Mako Brimob. Untuk ambulansnya sendiri kami belum mengetahui apakah ini akan membawa korban atau tidak karena belum keluar hingga saat ini. Dan juga untuk inafis biasanya memang untuk mengidentifikasi dari korban itu sendiri. Kemudian untuk kami mendapatkan informasi dari kepala rumah sakit Polri bahwa belum ada korban yang dibawa ke sana. Karena biasanya untuk korban atau yang terluka dari kepolisian biasanya untuk dirawat ini adalah di rumah sakit Polri Kramasjati. Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait hal tersebut. Lalu kami di sini awak media hanya bisa melaporkan sekitar 100 meter dari Mako Brimob tidak bisa berada tepat di depan Mako Brimob. Dan bahkan pengamanannya terlihat ada kawat berduri yang dipasang di bagian depan Mako Brimob hingga ke bagian gerbang depan. Dan terlihat juga ada mobil taktis barakuda yang terlihat di depan gerbang Mako Brimob Kelapa II. Maria. Ya Nadi, apakah sudah diketahui kronologi kejadian semalam dan apa sebetulnya yang terjadi? Kronologi secara lengkap dari aparat kepolisian secara resmi belum dibeberkan. Namun terakhir informasi yang kami dapatkan adalah dari Karopen Mas Mabes Polri M. Iqbal, Kombes M. Iqbal, yang mengatakan bahwa ini terjadi pada hari Selasa Malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk yang bisa dipastikan memang ada sekitar 4 korban yang menjadi korban di sini, yaitu dari pihak petugas dan terbaru adalah dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono yang mengatakan bahwa 4 korban ini dari pihak kepolisian adalah Ibtu Sulastri, Brigadir Haris, kemudian Bribtu Hadi Nata, dan juga Bribda Rahma. Hingga saat ini diinformasikan bahwa luka yang dialami oleh keempatnya ini merupakan luka yang tidak serius. Namun untuk perkembangan, apakah kemudian ada yang gugur dalam insiden atau kerusuhan ini masih belum bisa dipastikan? Ade dan Maria. Nadia, apakah sudah diketahui penyebab dari kerusuhan itu sebenarnya apa? Menurut penelusuran yang dilakukan oleh tim Liputan Metro TV, informasi terakhir yang kami dapatkan, pada saat itu sebenarnya petugas sedang melayani dengan baik untuk makan malam. Namun kemudian ada dari pihak NAPI teroris, kasus terorisme yang melakukan proses, kita bisa lihat di belakang saya, ini ada mobil polisi yang baru masuk tertulis ada di Propam, dan juga ada motor polisi yang melakukan pengawalan. Bisa dilihat pemirsa itu masuk ke dalam Makobrimob, karena yang bisa masuk ini bukan sembarang mobil, awak media pun bahkan tidak bisa mengakses tempat ini, sehingga kami tidak bisa menduga-duga siapa yang berada di dalamnya. Namun bisa dipastikan ini memiliki kepentingan yang terkait, ternyata tidak masuk langsung ke dalam Makobrimob. Ya, untuk informasi terakhir memang ada agenda bahwa Waka Polri, Komjen Pol Syafruddin akan meninjau langsung ke lokasi Makobrimob ini. Kami juga mendapatkan konfirmasi ini dari Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setiawasisto, namun terkait dengan waktunya ini belum bisa kami pastikan pukul berapa, dan akan terus kami pantau, karena tentunya jika ada Komjen Pol Syafruddin akan memberikan perkembangan terkini kepada awak media untuk mengabarkan, karena jika masih ada pengamanan seperti ini, kemungkinan besar di dalam ini masih terjadi sesuatu yang belum bisa disterilkan, begitu. Adi dan Maria. Ya, Nadia, kita tadi sempat menyaksikan sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga, jumlahnya begitu banyak, bagaimana dengan strategi pengamanan di sana, berapa orang yang dikerahkan untuk mengamankan Makobrimob? Ya, strategi pengamanannya kami bisa melihat bahwa di sini tepat di belakang saya, ada belasan dari aparat kepolisian yang berjaga-jaga sekitar 100 meter dari gerbang depan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kemudian bisa dilihat sebelah kameramen saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa ini awak media hanya bisa tertahan di sini, tidak bisa lagi mengakses ke depan Makobrimob Persis. Ini adalah yang Anda lihat merupakan GPIB Gideon atau gereja, ini juga ada pengamanan yang khusus yang ada di sana, kemudian jika menuju ke arah sana lagi ada rumah sakit, rumah sakit Bayangkara dari Makobrimob yang terletak di jalan M. Yasin, juga terdapat pengamanan khusus, bahkan di jalanan yang tepat langsung ada pengalihan arus, juga ada penjagaan, maka bisa dikatakan bahwa pengalihan arus di sini juga ada penjagaan khusus dari kepolisian yang memberikan jalur-jalur alternatif kepada warga yang sebenarnya beraktivitas di jalanan ini. Karena ada beberapa fasilitas umum di sini, ada kampus Universitas Bunadharma di sana, kemudian ada juga rumah sakit, ada juga gereja, sehingga dipastikan bahwa warga yang biasanya beraktivitas di sini juga bisa merasa aman dan tidak terganggu dengan adanya proses yang ada di sini. Adi dan Maria. Ya, Nadia, tadi Anda memantau dari pukul 8 hingga siang hari ini, apakah Anda mendengar mungkin suara-suara tertentu yang terdengar dari dalam Makobrimob, misalnya ada suara ledakan atau apa yang bisa Anda laporkan selama Anda mengamati di sana? Ya, sejak pagi ini kami memantau di sini dan memperhatikan suasana di kawasan ini, kami belum mendengar adanya suara-suara ataupun seperti ada yang mengokang senjata seperti itu, tetapi malam kemarin, tengah malam, kami meliputan Metro TV mendengar adanya suara-suara kemudian yang menurut informasi yang beredar bahwa ini merupakan suara kokangan senjata dari, kami tidak bisa memastikan apakah ini dari petugas ataupun dari pihak narapidana kasus terorisme yang dikabarkan ini terjadi di blok tempat kasus tindak pidana terorisme tersebut dan memang informasi yang berada dari media sosial bahwa tahanan ini berhasil untuk mengambil alih atau merebut senjata dari para petugas tetapi dari Karapemas Mabes Polri sekali lagi mengingatkan bahwa untuk tidak cepat terhasut dengan informasi yang beredar di media sosial tersebut karena hingga saat ini kepolisian pun masih mencoba untuk memberikan keterangan resmi dan mendalami bagaimana sebenarnya kejadian pada saat malam tersebut Ade